Intro Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan sosial untuk kebakaran musibah di Desa Sehanyu RT2 dan RT3 pada Rabu sore 22 Juli lalu. Penyerahan bantuan kepada 110 jiwa korban kebakaran dari Gubernur Kalimantan Tengah diwakilkan oleh Pelaksana Tugas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Rian Tanggudung pada Minggu siang. Gubernur Kalimantan Tengah yang diwakili oleh sejumlah rombongan Kepala SOPD Kalimantan Tengah, Pelaksana Tugas atau PLT Kadis Sosial, beserta rombongan Kepala Dinas atau Kadis Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, PLT Dinas Pendidikan, Kadis Kesehatan, PLT Kadis Ketahanan Pangan, dan Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kalimantan Tengah. Pada Minggu siang, meninjau lokasi kebakaran di Desa Sehanyu, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas. Peristiwa kebakaran yang terjadi di Desa Sehanyu pada Rabu 22 Juli lalu telah menghanguskan 18 rumah. 37 kepala keluarga dan 110 warga terdampak musibah ini. Selain itu, 1 unit jembatan kayu ulin juga ikut hangus di lalap api. Dalam kesempatan yang sama, 107 warga korban kebakaran juga menerima bantuan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu berupa sembako, alas tidur, perlengkapan sehari-hari, makanan anak, pakaian, alat tulis, serta bantuan dari Kementerian Sosial. Bapak Gubernur berpesan kepada kita semua, OPD-OPD di Kalimantan Tengah, untuk bukan cuma sekedar membawa bantuan dari Bapak Gubernur, tetapi juga memperhatikan, mengecek, menilai, melakukan asesmen, apa-apa saja yang mencari permasalahan untuk dilaporkan kepada beliau. Beliau menyampaikan rasa prihatin dengan apa yang terjadi, tetapi tetap berharap agar masyarakat dan juga pimpinan di daerah, di desa, maupun Triplika, Bapak Kamat, Bapak Kapolsek, dan Ramil untuk tetap bersemangat dan menatap ke depan untuk memperhatikan kebutuhan dari masyarakat terutama yang terdampak akibat dari kebakaran yang mereka rasakan. Selain bantuan berupa sembako dan perlengkapan sehari-hari, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah juga menyerahkan bantuan masker non-medis sebanyak 2.000 buah kepada camat Kepuas Hulu. Dari BEMDA, dari Dinas Provinsi, semoga ke depannya ya gimana lah gitu. Kita minta yang terbaiknya aja. Misalnya kita gak bisa ngomong nih, masih gimana lah. Banyak-banyak terima kasih atas bantuannya dan kita berharap tidak ada masalah yang seperti ini lagi ke depannya. Dan kita berharap Pak Gubernur gimana lah menyelesaikan ini sama kita disini. Dia juga menambahkan dengan adanya bantuan dari pemerintah provinsi ini dapat meringankan beban kebutuhan dan berharap agar warga korban kebakaran Desa Sehanyu selalu mendapat perhatian dan bantuan dari pihak donatur. Dari Desa Sehanyu, Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Oktaviana Ayu melaporkan. Terima kasih telah menonton!